Terima kasih Perintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, mantan para narapidana yang tergabung dalam Yayasan Insan Anugrah Resi Dipis, membagikan masker untuk disumbangkan ke warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Kebon Waru, Bandung. Kedatangan ex-resi dipis tersebut disambut antusias oleh petugas rutan, karena saat ini petugas rutan kelas 1 Bandung kesulitan untuk menyediakan masker bagi 900 warga binaan. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kebon Waru, Dias Arthur Armando mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, karena selama ini rutan kebon waru masih banyak kekurangan masker untuk diberikan ke warga binaannya. Sangat diperlukan mengingat jumlah kita sekarang 998 warga yang semuanya sangat-sangat rentan terhadap penuralan COVID-19. Alhamdulillah dengan adanya bantuan masker dari Yayasan Insan Anugrah Resi Dipis ini dapat membantu kita untuk pencegahan penuralan virus COVID-19. Sementara itu Ketua Yayasan Insan Resi Dipis Heri Coet mengaku pembagian masker tersebut sebagai bantuan kepedulian terhadap warga binaan. Diharapkan dengan adanya bantuan dapat memutus penyebaran virus corona di dalam rutan. Nah makanya kami salurkan untuk bisa membantu pencegahan penuralan COVID-19 ini di rutan kelas 1 Bandung ini. Dan mudah-mudahan masker ini bermanfaat untuk warga binaan rutan kelas 1 Bandung ini. Masker yang diberikan kepada para warga binaan tersebut merupakan hasil karya para mantan narapidana yang tergabung dalam Yayasan Ex-Resi Dipis. Guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona di dalam rutan, petugas mewajibkan warga binaannya untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun. Yuana Kurniawan, Bandung TV